Pesatnya teknologi digital yang mendukung dunia perekonomian dapat dimanfaatkan oleh para generasi baru untuk menjadi pengusaha muda. Oleh karena itu, kampus menjadi salah satu faktor pendorong agar lulusannya bisa diarahkan menjadi pengusaha muda. Dorongan itu lewat kurikulum pendidikan agar mampu menstimulus dan merespon keinginan anak muda untuk terjun menjadi pengusaha. Misalnya bukan lagi membuat skripsi, namun diubah membuat perencanaan usaha sebagai syarat tugas akhir. Hal ini disampaikan Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Teten Mas Duki saat memberikan arahan pada Entrepreneur Hub Goes to Campus di Universitas Gajah Mada Yogyakarta selasa 10 September. Teten menginginkan ketika masa kuliah, mahasiswa sudah memiliki rencana usaha yang dibimbing oleh kampus sehingga saat lulus nanti usaha itu sudah bisa berjalan. Dan ke depan kita ingin sinergikan riset di perguruan tinggi dengan program entrepreneur ini, dengan informator. Ini yang memang masih butuh waktu untuk menyiapkan. Kita sudah bicara dengan green, lalu juga memang perlu informator-informator di kampus. Kami optimis karena sudah banyak ide dan gagasan yang diproduksi di kelas dan itu tidak cukup. Karena itu kita difasilitasi untuk bekerjasama kolaborasi ini, entrepreneur ke depan itu akan menjadi kekuatan. Penting di dalam membawa kedaulatan Indonesia, ekonomi makin oke. Nah anak-anak kreatif tentu membaca tentang ekonomi baru yang itu sebutuh. Dibutuhkan inisiatif-inisiatif yang satu sama lain sangat menopak. Hadirnya Entrepreneur Hub di kampus menjadi jembatan bagi calon wira usaha dan wira usaha muda kepada pihak yang dibutuhkan atau yang dapat menunjang wira usaha menjadi lebih besar. Konsep hilirisasi pada level mikro ini diharapkan melahirkan ekonomi kreatif bagi anak-anak muda yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, Muartakan.